Halo guys, pada kesempatan ini satu video ini lagi yang mau saya tunjukkan kepada saudara semua Nah, di dalam video ini adalah terjadi ketegangan Dimana saudara-saudara kita ini, umat Kristen, sedang beribadah Mereka sedang memuji Tuhan, mereka sedang duduk Tetapi tempat yang mereka pun tempatin untuk ibadah itu di luar Tetapi ada oknum dari pihak pemerintah datang secara tiba-tiba tidak menghargai orang yang sedang ibadah Yang sedang memuji Tuhan Tetapi dia mengacaukan itu, sehingga ibadah itu berhenti Dimana mereka melakukan adalah memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung itu Seharusnya sebagai pihak daripada keamanan Tetapi sama sekali tidak punya hati Seharusnya, kalaupun mungkin ada sesuatu hal Tunggulah dulu, selesaikanlah dulu ibadahnya Ngomong baik-baik Diselesaikan dengan baik Bukan semestinya pada saat orang beribadah Tiba-tiba mengambil tindakan Dan memberhentikan ibadah tersebut Itu artinya adalah Tindakan itu adalah sangat-sangat tidak terpuji Sebagai seorang aparat Sebagai seorang yang mengayomi masyarakat Nah, saya berharap bahwa Orang-orang kita yang punya wewenang Boleh memperhatikan hal-hal ini Kepada umat Dan ini sangat sering sekali terjadi Oke, teman-teman Ada dua ayat yang mau saya bacakan Bagi kita semua Sebelum kita lanjut Melihat video ini Nah, di dalam Matius pasal 10 Ayat yang ke-22 Mengatakan di sana bahwa Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena namaku Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena nama Yesus Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Akan selamat Ini artinya bahwa Tuhan Yesus telah mengingatkan Semua orang percaya Semua orang yang telah percaya Menerima dia Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat 2023 tahun yang lalu Dia sudah mengingatkan bahwa Kita akan dibenci oleh semua orang Karena nama Yesus Tetapi di situ dikatakan di kalimat terakhir adalah Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Akan selamat Saya percaya bahwa kita melihat kejadian-kejadian di hari-hari ini Di zaman ini Bukan kita semakin kendor Tetapi kita semakin kencang berdoa Iman kita semakin teguh Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita Sehingga kita boleh melewati hari-hari kita Dan juga kita boleh terus bertumbuh Di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus Nah itu yang pertama Yang kedua Di dalam Lukas Pasar 9 Ayat yang ke-23 mengatakan bahwa Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau Nah disitu dikatakan bahwa Setiap orang yang mau mengikut Agung Dan disitu ada pilihan bahwa Setiap orang yang mau mengikut Yesus Ia harus menyangkal dirinya Menyangkal dirinya artinya adalah Meniadakan dirinya Tetapi diserahkan seutuhnya Dalam tangan kuasa Tuhan Dan disitu dikatakan bahwa Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Nah ini adalah sesuatu hal Dimana kejadian-kejadian seperti ini Kita harus menghadapinya Itu adalah salib kita Kita harus menghadapi itu Supaya apa? Supaya kita tetap kuat Supaya kita terus Yaitu bertumbuh di dalam iman kita Nah disitu dikatakan bahwa Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Setiap hari Dan mengikut Yesus Mengikut aku di dalam Terjemahan ini mengatakan demikian Nah saya percaya bahwa kita semua Seperti ayat ini mengatakan bahwa Setiap orang yang mau mengikut Yesus Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut Yesus Oke tanpa basa-basi Mari kita cek video ini sampai selesai Dan juga saya sarankan kepada saudara yang menonton ini Silahkan bagikan video ini Sehingga orang-orang yang berhak Yang punya wewenang Mereka boleh memberikan perhatian Bagi saudara-saudara kita Yang dimana di dalam video ini Mereka boleh mendapatkan Tempat ibadah yang layak Tempat ibadah yang nyaman Tempat ibadah yang tenang Sehingga Pemerintah boleh Mengambil bagian Dalam kejadian Seperti hal dan kian Silahkan dibagikan teman-teman Oke kita lanjut Di dalam video berikut ini Silahkan tonton Sampai selesai Tolong kami pak Kami mau beribadah pak Tolong kami pak Tolong Kami ini mau beribadah pak Kami mau uji Tuhan Tolong Tolong saya Tolong 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ibadah yang sedang berlangsung Tapi secara pribadi miris sekali Seharusnya, kalaupun mungkin ada Sesuatu hal, itu dibicarakan Setelah selesai ibadah itu Itu yang bijaknya Nah teman-teman, kiranya Tuhan terus menguatkan dan Memberkati kita, silahkan Sharekan video ini, sehingga Banyak orang mengenal sikap-sikap Dari oknum-oknum tertentu Yang melakukan Yang melakukan hal-hal Yang dimana Tindakan-tindakan yang melarang Ibadah Kristen, Allah teritunggal Akan terus memimpin, menolong kita semuanya Shalom